Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Cicalo, kembali lagi bersama saya Nanda Putri Kali ini saya akan menyampaikan beberapa berita Berita yang pertama datang dari kegiatan Lembaga Sertifikat Profesi Yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Cikalongkulon Pada tanggal 23 November sampai 24 November tahun 2020 Kegiatan LSP diikuti oleh 4 jurusan Dari 5 jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Cikalongkulon Pada kegiatan Lembaga Sertifikasi Profesi atau disingkat LSP Yang dilaksanakan pada tanggal 23 November sampai pada tanggal 24 November Di SMK Negeri 1 Cikalongkulon berjalan dengan lancar Kegiatan ini diikuti oleh 4 jurusan yang berada di SMK Negeri 1 Cikalongkulon Jurusan yang mengikuti kegiatan LSP ini adalah Teknik Komputer Jaringan, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian Dan Agribisnis Tanaman Pangan dan Horticultura Tujuan dilaksanakan kegiatan ini Yaitu untuk terwujudnya kualitas sumber daya manusia Yang mengacu pada standar kompetensi kerja Serta memiliki daya saing di pasar kerja nasional dan internasional Berita kedua, datang dari kegiatan hari PGRI segaligus pelantikan ranting PGRI SMK Negeri 1 Cikalongkulon Hari PGRI yang jatuh pada tanggal 25 November tahun 2020 Merupakan kegiatan yang sakral bagi seluruh guru di Indonesia Terutama untuk seluruh guru di SMK Negeri 1 Cikalongkulon Dimana pada kegiatan tersebut, SMK Negeri 1 Cikalongkulon resmi dilantik sebagai ranting PGRI SMK Negeri 1 Cikalongkulon Oleh Ketua PD2 PGRI Kabupaten Cianjur Pada hari PGRI yang jatuh pada tanggal 25 November 2020 Ketua PD2 Pengurus Tingkat 2 PGRI Kabupaten Cianjur Dr. Haji Jumati melantik ke pengurusan ranting PGRI SMK Negeri 1 Cikalongkulon Yang diketuai oleh Bapak Haris SPD di aula SMK Negeri 1 Cikalongkulon Pelantikan ranting PGRI SMK Negeri 1 Cikalongkulon ini Bertujuan untuk memotivasi dan menyatukan seluruh guru dalam satu organisasi Apa yang dibentuk ini ada peningkatan Terutama pelindungan terhadap rekan-rekan Juga motivasi terhadap pembelajaran Jadi organisasi itu adalah memotivasi Tadi pertama untuk tadi katakanlah untuk sosialisasi pada rekan-rekan Artinya kita ini bergaul itu dengan organisasi itu akan lebih baik lah gitu kan Karena kita di guru ini bukan hanya guru itu SMK saja Ada SMA, ada SD, ada SMP Nah dengan ada organisasi ini bisa menyatulah Lebih bersatunya lebih kuat lagi gitu aja Alhamdulillah seselesaiannya dilantik menjadi pengurus PGRI Ranting SMK Negeri 1 Cikalongkulon Perasaannya senang sekali Saya campur dengan haru Kenapa? Karena selama saya berada di sini Di SMKN 1 Cikalongkulon Dengan pergantian 4 kepala sekolah Baru hari ini ataupun baru tahun ini bisa terbentuk PGRI Ranting SMKN 1 Cikalongkulon Untuk program kerja ke depan Di samping melaksanakan dari pusat, provinsi, kabupaten Juga ada kegiatan ataupun program kerja di ranting sendiri Untuk yang pusat itu sudah ada juklak juknisnya Termasuk dari provinsi dan kabupaten Tinggal bagaimana kita mengembangkan program-program dari atas sana Bahwa organisasi PGRI ini adalah untuk mengayomi sekaligus melindungi guru-guru Selamat hari guru untuk seluruh guru di Indonesia Terutama di SMKN 1 Cikalongkulon Semoga semakin jaya dan sukses Berita selanjutnya datang dari kegiatan Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon Yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020 Di Geotehnopak Desa Jamali, Kecamatan Mande Di mana kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Dan diikuti oleh seluruh pengajar di SMK Negeri 1 Cikalongkulon SMK Karangtengah dan SMK Sukaluyu Pada kegiatan tersebut sekitar 500 pohon ditanam Kegiatan Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon Yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020 Di Geotehnopak Desa Jamali, Kecamatan Mande Kegiatan yang diikuti oleh SMK Negeri 1 Cikalongkulon SMK Negeri 1 Karangtengah Dan SMK Negeri 1 Sukaluyu Berjalan dengan lancar Hadir juga Dr. Randa Hajah Esther Miori Dewayani Selaku Ketua KCD Wilayah 6 Dalam kegiatan penanaman ini Kurang lebihnya ada sekitar 500 batang pohon yang ditanam Ini sungguh luar biasa Hari ini ada sebuah kegiatan yang digagas oleh teman-teman SMK Cikalongkulon, SMK Sukaluyu, dan SMK Karangtengah Bekerjasama dengan Dinas Kehutanganan di CKD Wilayah 4 Kegiatan ini sangat begitu menarik Artinya kegiatan ini merupakan sebuah bentuk perwujudan para ASN memasuki apa yang menjadi peraturan Bapak Gubernur Yaitu bahwa para ASN siap menyumbangkan tokennya dalam bentuk gerakan tanam pohon, gerakan pelihara pohon Kita hari ini ingin mengaplikasikan edaran Bapak Gubernur terkait GTPP Alhamdulillah hari ini kita dari tiga instansi SMK Karangtengah, Cikalong, dan Sukaluyu Itu sudah menyiapkan tipis seri dengan bawaan dari surat edaran Mudah-mudahan sumberaksi kita di kegiatan GTPP bermanfaat Sesuai dengan arahan Pak Gubernur bahwa kondisi kualitas oksigen kita Termasuk program konservasi sumber daya air Maaf, harus terus ditingkatkan dan ini kita sebagai ASN Taat, patuh kepada aturan pemerintah dan hari ini kita juga disini Melaksanakan itu mengaplikasikan surat edaran Pada waktu yang sama dengan kegiatan gerakan tanam dan pelihara pohon Yang berlokasi di Teknopak Desa Jamali, Kecamatan Mandek Satgas Literasi dan Cicalo TV melangsungkan kegiatan launching yang dilaksanakan setelah kegiatan GTPP Pada kegiatan ini ada beberapa agenda yang dilaksanakan Salah satunya launching video Cicalo TV dan penyerahan piagam oleh Satgas Literasi Pada tangga dan tempat yang sama Setelah diadakannya kegiatan gerakan tanam dan pelihara pohon SMK Negeri 1 Cicalo Kulon Cicalo TV dan Satgas Literasi melakukan kegiatan launching perdana Dengan beberapa agenda kegiatan Salah satunya adalah launching video Cicalo TV Dan penyerahan penghargaan kepada penulis terbaik Peserta yang hadir pada kegiatan ini Adalah seluruh warga SMK Negeri 1 Cicalo Kulon Tidak hanya penampilan dari Cicalo TV dan Satgas Literasi Ada juga penampilan dari paduan suara SMK Negeri 1 Cicalo Kulon Dan kesenian monolog dari Bapak Yunar Festoviq Berita terakhir datang dari Pemilihan Ketua Forum OSIS SMK Sejawa Barat Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2020 SMK Negeri 1 Cicalo Kulon sukses mewakili perwakilannya Dalam pemilihan Ketua Forum OSIS Sejawa Barat Pada kegiatan Forum OSIS Sejawa Barat Yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2020 Yang bertempat di Gedung Aula Muhammad Yamin Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Berlangsung dengan lancar Pada kegiatan ini ada tiga calon Ketua Forum OSIS Sejawa Barat Yaitu diantaranya Yusuf Pian yang mewakili dari SMK Negeri 1 Cicalo Kulon Pada kegiatan ini hadir juga Ketua Umum Forum OSIS Sejawa Barat Muhammad Taufik Pirman Syah Periode tahun 2019 sampai tahun 2020 Siapapun yang tertilih menjadi Ketua Umum Forum OSIS Sejawa Barat Dia berhak untuk bertanggung jawab Mudah-mudahan Ucub yang tertilih karena Ucub selalu di depan Itulah berita terakhir yang kami sajikan hari ini Sebelum pada penutupan kami ingin menampilkan cuplikan video ucapan selamat hari guru Dan launchingnya Cicalo TV Saya Nanda beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih Sehat selalu dalam masa pandemi ini Selalu ingat 3M Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Saya undur diri dari hadapan Anda Cicalo TV, the symbol of quality product Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terpujilah wahai engkau Ibu Bapakmu Namamu akan selalu hidup Dalam sanggup dariku Semua baktimu akan ku ukir di dalam hatiku Sebagai prasasti Selamat hari guru, bangkitkan semangat, bujukan mereka belajar Tetaplah hidangan terdepan dalam menjelaskan kehidupan bangsa Kami pengurus asis SMK Negeri 1 Cikalungkulon Mengucapkan selamat hari ulang tahun PGRI yang ke-75 Dan hari guru nasional tahun 2020 Bangkitkan semangat, bujukan mereka belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami siswa-siswi SMKN 1 Cikalungkulon Mengucapkan selamat atas launchingnya Cicalo TV Dan media literasi nasional Semoga makin sukses dan jaya terus di udara Oke jangan lupa like, komen, subscribe Dan aktifkan tombol notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ayy Nasruddin, Ketua PGRI Cabang Kecamatan Cikalungkulon Cianjur Saya Wakil Ketua PGRI Cabang Kecamatan Cikalungkulon Sebagai media informasi, hiburan, dan lain-lain Untuk menayangkan program-program program ukuran sekolah Dan peliputan umum lainnya Sekali lagi, selamat dan sukses untuk Cicalo TV TV-nya milik SMKN 1 Cikalungkulon Cianjur, Jawa Barat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Esther Miori Dewayani Kepala KCD Wilayah 6 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Di kesempatan yang berbahagia ini Tepat di hari Guru 25 November 2020 Hari Guru yang ke-75 Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya Terima kasih serta bangga Karena SMK Cikalungkulon mempersembahkan Sebuah karya besar yang tentu saja patut dibanggakan Dan sekali lagi, selamat kepada SMK Negeri 1 Cikalungkulon Kebupaten Cianjur Atas diluncurkannya web media informasi online Bernama Media Literasi Nasional Sebagai wadah berkreasi insan pendidikan Dalam mengembangkan literasi digital Indonesia Semoga sukses Terima kasih kerana menonton!